Halo, Uta Lovers! Bagi kamu yang menyukai mobil klasik, pasti nggak asing dengan mobil yang satu ini kan? Yups! Hingga hari ini, mobil VW Beetle sendiri masih banyak bisa kita lihat lalu-lalang di jalan raya. Modelnya yang cukup unik dan dilengkapi dengan performa cukup buas, menjadikannya salah satu mobil idaman para kolektor mobil tua dan menjadi mobil paling ikonik. Nyatanya, di balik ketenarannya sampai sekarang, mobil ini sendiri menyimpan banyak rahasia pada proses pembuatannya. Penasaran seperti apa? Dalam segmen kali ini, Auto Populer bakal menyajikan video menarik seputar proses pembuatan VW Beetle. VW Kodok Begitulah masyarakat Indonesia mengenal mobil satu ini. Kendaraan roda empat yang diproduksi di era tahun 1930-an mempunyai cerita panjang tersendiri sebelum masuk tahap produksi masal. Pada tahun 1925, seorang pria bernama Bela Barenyi asal Hungaria sempat membuat desain dasar mobil tersebut. Sebelum, Ferdinand Porsche mengeksekusi perakitannya atas ide Adolf Hitler, yang menginginkan mobil murah dan praktis untuk masyarakat Jerman. Dalam proses pembuatannya, langkah awal dimulai dari proses pembuatan bagian bodi mobil, di mana pada tahap ini sendiri mengandalkan mesin pres khusus yang akan membentuk keseluruhan bagian bodi mobil. Setelah pembuatan potongan bodi mobil selesai dibuat, proses pengelesan bagian rangka mobil mulai dilakukan. Pada tahap ini, para pekerja dibekali dengan pakaian khusus untuk keamanan. Pengerjaan proses penyatuan bodi mobil juga dilakukan dengan tingkat ketelitian tinggi, agar menghasilkan produk dengan tingkat aerodinamis yang sempurna. Tahap selanjutnya, bodi yang telah terbentuk sempurna kemudian akan dikirim untuk masuk pada proses pewarnaan, di mana proses pengerjaannya sendiri dilakukan secara manual oleh para pekerja berpengalaman. Jika sudah beres di ruang terpisah, para mekanik terlatih Volkswagen mulai merangkai satu persatu komponen mesin hingga terkait sempurna. Sampai pada akhirnya, disatukan pada bagian casis bawah mobil beserta komponen pendukung lainnya di bagian roda. Pemasangan bagian interior menjadi tahapan selanjutnya yang akan dilakukan. Dilanjutkan memasang bagian eksterior mobil seperti kaca, bampar depan, roda, hingga lampu juga dikerjakan. Tampilan interior mobil yang hingga tahun 2003 telah diproduksi sebanyak 21,5 juta unit ini sangat kental akan nuansa klasiknya, di mana bentuk setir bulatnya memiliki dimensi yang cukup besar. Di sisi lain, pada bagian dashboardnya hanya terdapat speedometer, radio sebagai sarana hiburan, dan laci kecil penyimpanan barang. Sedangkan tampilan eksterior mobil khas pada mobil ini memiliki ciri khas tersendiri yang tidak ada duanya. Langkah selanjutnya adalah pemasangan bagian mesin mobil, di mana mesin yang disematkan pada tipe VW Vital bermacam-macam lho. Mulai dari berkapasitas 1100 cc hingga 1600 cc. Oh iya, perlu kamu ketahui juga nih auto lovers, kalau eksistensi mobil VW Kodok sendiri di Indonesia baru warawiri di sekitar tahun 1940-an lho. Gak cuma itu aja, mobil ini juga pernah muncul di berbagai adegan film, salah satunya saat digunakan dalam film Herbie the Love Bug, yang beredar pada 1963 hingga 1970-an. Bahkan di tahun 2018, mobil dalam film itu laku dalam lelang dengan nilai 128.700 USD atau setara dengan 1,9 miliar rupiah. Kembali masuk ke dalam pabrik Neota Lovers, jika seluruh bagian mobil telah terpasang, langkah selanjutnya mobil akan melewati tahap pengujian untuk mengetahui fungsi keseluruhan komponen dan kinerja mesin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.